Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi ke channel saya Kali ini, hari ini Kita mendengar berita duka Di Surabaya dengan adanya Tiga pengeboman di gereja Di tempat di hari minggu Dan Berduka cita buat semua korban Yang disana yang meninggal ataupun Yang luka-luka Saya disini gak akan ngebela Siapapun karena saya Bukan siapa-siapa disini Saya cuma mau ngasih tau Bahwa selama saya belajar Di sebuah pondok pesantren Hampir kurang lebih 7 tahun Dan saya itu dari kecil di pondok pesantren Karena saudara saya Pondok pesantren Disana itu gak pernah diajarin Namanya kekerasan Dalam Islam pun saya Belajar di pondok pesantren Gimana sih? Jihad kok menyakiti diri sendiri pak Gini pak, jihad itu macam-macam Satu, yang kedua Zaman sekarang jihad yang berperang itu Dulu kanjeng Nabi Itu memang ada perintah dari Allah Satu, yang kedua Ada etikanya pak Ketika berperang Kanjeng Nabi itu gak pernah Membunuh wanita Satu, anak kecil Lansia Terus orang yang ada di tempat beribadah Termasuk di gereja Pohon pun gak boleh dibakar Kalau ada tentara yang jatuh pun Gak akan dibunuh Kalau dia sudah gak bisa berdiri Gak akan dibunuh Orang yang syahadat Walaupun diketahui syahadatnya palsu Untuk menyelamatkan dirinya sendiri Juga gak akan dibunuh Dan disini saya lebih sedihnya lagi Saksi mata peledakan bom Surabaya Pelaku adalah Dua percadar Please Islam bukan cuma soal cadar Bukan setiap orang yang bercadar Itu Islam Kalau dia ngaku Islam Orang bisa ngaku Islam Saya ngaku Islam bisa Semua itu bisa Please Satu, Islam gak akan menyakiti diri sendiri Dua, ketika jihad perang Itu satu karena ada perintah Dua pun Itu yang diperangi adalah Kafir Harbi Kafir itu ada dua Harbi, Dimi Dimi itu kafir yang Bersekutu dengan kita Intinya dia meminta Perlindungan Atau sedaerah dengan kita Dan dia tidak menyakiti kita Itu disebut Dimi Dan yang kedua Kafir Harbi Kafir yang menyerang Atau berbahaya bagi Islam Itu bisa diperangi Sekannya lagi Mereka itu juga membawa Tiga anak-anak Islam Islam mana pak? Ngebunuh anak kecil Bunuh diri sendiri Islam itu gak pernah ngajarin Buat bunuh diri Coba sampai cari Dimana keajarannya mengajarkan Soal jihad itu tentang Bunuh diri Jihad perang Jihad perang itu pun Gak bunuh diri pak Bukan kita datang Kita nyerang itu Bukan gak? Kita nyerang Kita perang Dengan fire Perang Dengan perang Taktik Kanjir Nabi pun kayak gitu Dengan etika Satu hal yang penting Etika pak Berperang pun Kanjir Nabi punya etika Kalian bisa menilai sendiri Islam itu seperti apa Jujur kalau Islam yang kayak gitu Saya meragukan ke Islam Sejarahnya gak tau pak Gimana Gak jelas Jujur konten saya itu Sebenernya konten gaming Konten senang-senang Tapi saya kayak Aduh gimana ya pak Dan saya takutnya ini Cuma pengalian isu Dua Jujur ISIS Kalau menurut saya Sebenernya ISIS itu gak ada pak Gak ada yang namanya ISIS Satu pertanyaan ISIS itu ada Di sebuah negara Yang banyak minyaknya Tapi miskin Karena minyaknya di eksploitasi Sama negara lain Terus pertanyaan saya ISIS Dapet senjata dari mana Mereka miskin Pasti ada yang stok Pasti ada yang ngasih Kayak kalian Ngasih orang Ini saya bayar Sini Kita bombardir negara Saya jadi pak Kemungkinan next Indonesia Bakal jadi sarangnya ISIS Bukan sarang sih pak Penempatan nama ISIS Di Indonesia Takut saya seperti itu Nanti akan jadi isu-isu Dan saya akan ngebuktiin Bahwa Dalam Islam yang Saya anut pun Ajaran yang saya anut pun Gak ada yang namanya Menghalalkan terorisme Disini Kita bisa lihat NU online Dan di halaman pertamanya Muslim crisis center Pemerintah harus evaluasi Modul pendidikan Satu Berarti disini Dan dua Fatah NN itu Desab kemerintah Tindak tegas terorisme Pak Gak ada yang namanya Sebuah terorisme Itu dinamakan jihad Satu Jihad Jihad itu bisa kerja Nyukupi ke peruan keluarga Mencari ilmu Sekarang itu jihad gak sempit banget Kita perang Pakai pedang Bunuh diri Kita itu bukan Gimana sih ya pak Ini juga ada Pelaku bom gereja Tidak paham Arti kebangsaan Saya gak akan nyalahin Yang ngikutin bomnya Tapi saya akan nyalahin Siapa sih dalangnya Karena saya yakin Ibu-ibu itu Terus anak-anak itu Cuma dicuci otaknya Gak mungkin mereka mau Ayo bom bunuh diri Kita nanti akan surga Wey Surganya siapa Bapak Surganya siapa Emang yang punya Anu Punya surga Punya jaminan Sudah bisa masuk surga Sudah punya tiket Bisa beli Aduh Saya itu sedih banget pak Kok banyak sih Yang kayak gitu Yang ngaji 10 tahun 20 tahun Ajarannya gak pernah di Kami Tapi yang baru Kelihatan dari Arab pak Gak semua dari Arab itu baik Misalnya itu banyak banget Menekankan pada Bercadar Hati-hati pak Itu bisa sebuah Pengalihan isu Membuat sebuah retakan lagi Di dalam NKRI kita Jadi intinya Para netizen Teman-teman kita semua Jangan terpicu Dengan isu-isu Kayak gitu pak Berbahaya Masalahnya Kita itu Perawan sekali Dengan kita Yang bisa menilai Jangan sempit Dengan sudut pandang Kita itu manusia Yang diberkahi dengan akal Kita bisa lihat Sudut pandang yang mana Apakah kita dipermainkan Atau enggak Kita bisa lihat At least Saudaraku Yang Islam Maupun bukan Atau yang lainnya Kita ini bersaudara Satu negara Satu bangsa Semuanya Mari berjabat tangan Karena kita Bukan musuh Karena kita saudara Setanah air Jangan sampai Orang luar Atau paham-paham Radikal Menghancurkan kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indonesia Selalu dihati pak Please